Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini akan dibahas tentang konfigurasi elektron menurut teori mekanika kuantum teori mekanika kuantum ini merupakan lanjutan dari teori atom board dimana menurut atom board elektron mengelilingi inti pada lintasan tertentu yang disebut dengan kulit atau tingkat energi sedangkan menurut mekanika kuantum ini ternyata suatu kulit atau tingkat energi ini suatu kulit ini terdiri dari terdiri dari subkulit terdiri dari subkulit dan orbital jadi menurut mekanika kuantum ini suatu kulit itu terdiri dari subkulit dan orbital jadi ada 4 jenis subkulit menurut teori mekanika kuantum ini yang pertama adalah subkulit S yang kedua P yang ketiga D dan yang keempat adalah subkulit F dimana setiap subkulit ini memiliki orbital untuk subkulit S itu memiliki satu orbital dan dia dan satu orbital ini maksimal menampung dua elektron untuk P itu ada tiga orbital dan D ada lima orbital untuk F itu ada tujuh orbital jadi kalau dia dari satu orbital mampu menampung dua elektron jadi kalau tiga orbital itu mampu menampung enam elektron kalau dia lima orbital berarti sepuluh elektron kalau dia tujuh berarti ini empat belas elektron kemudian untuk pengisian jumlah elektron pengisian elektron ke dalam subkulit itu ada aturannya aturan pengisian elektron ke dalam subkulit yaitu harus mengikuti prinsip prinsip yang namakan half bow half bow dimana elektron pengisian elektron dimulai dari dimulai dari subkulit berenergi lebih rendah jadi diisi dahulu subkulit yang memiliki energi lebih rendah kemudian baru dilanjutkan dengan subkulit yang berenergi lebih tinggi urutan sebagai berikut kita tulis disini 1s 2s 3s 4s 5s 6s dan 7s jadi kita tidak perlu menghafalkannya hanya perlu diingat setelah 2s ini tulis berurutan 2p kebawahnya 3p 4p 5p 6p dan 7p kemudian di sebelah 3p kita tulis 3d 4d 5d 6d dan 7d di sebelah 4d ditulis disini 4f 5f dan seterusnya yang perlu diingat adalah urutannya itu dimulai dari beri panah diagonal kebawah jadi 1s kemudian 2s kemudian lanjut 2p 3s kemudian 3p 4s kemudian 3d 4p dan 5s kemudian 4p 5p 5s dan seterusnya sesuai arah tanda panah jadi arah tanda panahnya itu diagonal kebawah kalau kita tuliskan urutannya disini itu pertama tadi 1s kemudian 2s 2p dan lanjut 3p maaf 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s dan seterusnya contoh misalnya ada suatu unsur namangkan dengan p nomor atomnya 15 tuliskan konfigurasi elektron berdasarkan subkulip jadi pertama 1s tadi orbital s itu maksimum 2 elektron jadi 1s2 kemudian masih ada sisa lagi ini 13 lanjut baru diisi 2s2 2p 6 3s2 ada berapa jumlahnya 6 tambah 4 10 3s2 di jumlahkan ini 2 tambah 2 4 tambah 6 10 tambah 2 12 jadi sisa 3 elektron lagi itu diisi pada subkulit 3p 3 1 lagi contoh kalsium dengan nomor atom 20 bagaimana menuliskan konfigurasi elektron subkulitnya jadi 1s2 2s2 kemudian 2p6 3s2 3p6 3p6 dengan berapa totalnya baru dijumlahkan 10 18 3p 4s 4s2 udah 20 jadi cukup sampai disini ya 4s2 jadi elektron subkulit terakhirnya adalah 4s2 nah konfigurasi elektron seperti ini ini bisa kita singkat konfigurasi elektron elektron gas mulia dengan urutan dengan urutan sebagai berikut masih ingat teman-teman apa saja unsur dari gas mulia itu itu helium heboh negara arab karena serangan radon karena serangan radon untuk unsur gas mulia itu di kasih tanda kurung siku helium untuk helium itu nomor atomnya 2 perhutan yang 10 18 16 36 54 dan 86 kemudian untuk 1s nya kita tulis paling atas dan tulis sampai kebawah itu 2s sampai 7p 7s 3s 4s 5s 6s dan 7s dan 2p nya itu dikosongkan 2 kolom jadi 2p 3p 4p 5p 6p dan 7p kemudian disini 3d 4d 5d 6d disini 5r 4f dan 5f urutannya adalah jadi unsur gas mulia helium helium 2s disini kemudian 2p kemudian lanjut ke 3s kemudian 3p 4s kemudian 3d 4p dari 4p ke 5s 5s ke 4d 5p kemudian dari 5p 6s lanjut 4f 5d 6p dan seterusnya contoh unsur S yang nomor atom 16 bagaimana kalau kita tulis konfigurasinya menggunakan konfigurasi disingkat dengan konfigurasi elektron gas mulia jadi yang pertama kita lakukan adalah dilihat disini nomor atomnya 16 maka kita gunakan unsur gas mulia salah satu unsur gas mulia ini yang nomornya mendekati 16 yaitu disini adalah 10 jadi NE 10 jadi masih ada 16 ini kurang 10 6 jadi masih ada sisanya 6 elektron yang kita tulis ke subkulit berikutnya jadi disebel NE itu adalah 3s jadi 3s2 disisa 4 elektron lagi 3s2 3p 4 jadi ini cara menulis konfigurasi singkatnya kita coba contoh satu lagi CA tadi CA 20 konfigurasi nomor atom CA 20 kita cari lihat unsur gas mulianya yang nomor atomnya mendekati 20 itu adalah 18 20 kurang 18 sama dengan 2 jadi kita tulis argon sisanya adalah 2 elektron kita tulis ke subkulit berikutnya disebelah AR itu ada 4s jadi 4s2 dengan catatan pada pengisian subkulit D itu cenderung untuk subkulit D cenderung penuh jadi elektronnya cenderung terisi penuh yaitu kalau terisi penuh berarti 10 elektron atau atau setengah penuh setengah penuhnya berarti 5 elektron sehingga tidak ditemukan sehingga tidak ditemukan di dalam atom struktur seperti ini NS2 dikali N kurang 1 D 9 dan NS2 N kurang 1 D 4 jadi ini tidak ditemukan tapi yang ada adalah NS1 N kurang 1 D 10 untuk D nya itu diisi penuh atau setengah penuh setengah penuhnya seperti ini NS1 N kurang 1 D 5 pada unsur CR24 kita tulis ini argon 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 18 24 dikurang 18 18 ini adalah 6 jadi setelah argon tadi ada 4S 4S2 kemudian 3D jadi sisanya ada 4 3D 4 nah jadi ini tidak stabil dia kalau kalau dia tidak setengah penuh sehingga yang benarnya adalah AR 4S1 3D 5 ini adalah pengecualian untuk hanya subkulit D kemudian kita masuk ke diagram orbital 1 1 1 1 orbital maksimal dapat ditempati 2 elektron jadi 1 orbital maksimal tadi dapat ditempati oleh 2 elektron kita tahu bahwa elektron itu adalah bermuatan negatif lalu 2 2 elektron sehingga kalau dia mempunyai muatan yang sama akan terjadi gaya tolak menolak nah untuk mengimbangi gaya tolak ini maka kedua elektron dalam orbital harus berotasi dengan arah yang berlawanan sehingga kedua elektron ini sehingga dua elektron ini digambarkan digambarkan sebagai dua anak panah yang yang berlawanan yang berlawanan arah seperti ini satu kotak kemudian satu ke atas arahnya kemudian satu ke bawah pengisian orbital pengisian orbital itu harus mengikuti aturan aturan han yaitu aturan han yaitu elektron cenderung tidak berpasangan elektron cenderung tidak berpasangan sehingga elektron ini mengisi dia mengisi orbital yang kosong orbital kosong terlebih dahulu baru dia baru berpasangan baru berpasangan f dengan nomor aturan 9 tuliskan konfigurasi elektron dan diagram orbital dan diagram orbital jadi tadi 1s ini 1s2 2s2 2p 4 jadi ini 2p 5 kita tuliskan diagram orbital di 1s ini untuk subkulit 2s ini untuk subkulit 2p jadi itu tadi ada 3 orbital 1s2 panahnya berlawanan untuk 2p 1 2 3 jadi orbital yang kosong diisi terlebih dahulu baru kemudian berpasangan 3 4 dan 5 sekarang kita masuk ke contoh soal contoh soal UN atau ujian sekolah ini adalah salah satu contoh soal UN atau ujian sekolah terkait konfigurasi elektron mekanika kuantum jadi disini unsur Z dan Z 39 89 dalam sistem periodik konfigurasi altern golongan dan periodenya dalam sistem periodik nah dilihat dari option ABC ini adalah konfigurasi menggunakan konfigurasi singkat yaitu konfigurasi menggunakan konfigurasi gas mulia seperti yang sudah kita bahas tadi jadi 39 ini Alhamdulillah diberikan nomor atom dari unsur gas mulia kita tidak perlu menghafakannya untuk nomor atom 39 kita lihat yang mendekati yaitu adalah 36 jadi ada 3 elektron jadi ini ditulis KR kemudian ada 3 elektron di kulit setelah KR yaitu 5S 2 dan 4D 1 nah kebetulan disini untuk KR itu pilihan jawabannya hanya 1 jadi jawabannya adalah E untuk golongan dan periode penentuan golongan dan periode akan kita bahas pada video selanjutnya jangan lupa ditonton ya